Terus ditanya soal siapa sosok pendamping Prabowo Subianto, Partai Gerindra malah sempat berkelakar dengan memunculkan nama Ganjar Pranowo sebagai bakal cawapres Prabowo. Ini didasari dari dinamisnya kondisi politik yang tak jarang penuh kejutan. Mungkin saja kan kita saling menunggu siapa tahu. Di ujungnya akhirnya Pak Prabowo menjadi calon presiden, Mas Ganjar menjadi calon okey presiden. Semua kemungkinan kan bisa terjadi. Jadi intinya sindi, tentu sekali lagi kami baik koalisi Indonesia Maju maupun koalisinya Mas Ganjar saya rasa kita ingin menang kontestasi. Karena kita ingin menang kontestasi. Kami tentu berhitung secara mendalam siapa cawapres yang terbaik yang bisa membantu menang. Jadi kami tidak ingin terburu-buru.